Yang kedua, terlalu banyak kepala yang berbicara Di pabrik itu, di pabrik itu PIC-nya nggak ditentukan Nggak lah, di... Di perusahaan yang udah gede itu Yang milik... Itulah! Ya itu perusahaan yang kayak gitu-gitu Pasti sudah ada Pasti sudah ada Tapi kan pemberkasannya kan Berarti bukan selap Berarti bukan selap vendor sebelumnya ya? Belum tentu Konsultasi IT Konsultasi IT, silahkan Mas Iya mas, kamu kan programmer Betul Aku punya pertanyaan ya Apa itu? Kenapa biasanya software host atau programmer Yang punya klien pabrik gitu? Aplikasinya nggak kelar-kelar itu mas Kenapa itu? Ya Yang pertama Itu biasanya Konsepnya nggak mateng Tapi sangat sedikit Biasanya memang sudah mateng Tapi kalau pun nggak mateng Itu bisa jadi masalah Yang kedua Terlalu banyak kepala Yang berbicara Tiba beritu Tiba beritu PIC-nya nggak ditentukan Kita mau ngobrol sama siapa itu Decision maker-nya nggak jelas Yang ketiga Pergantian posisi PIC Atau manager Itu sangat rungkat Itu rungkat Karena kita juga punya pengalaman Ketika kita dapat proyek Manager satu Dia bilang Oke mas, kita mau bikin ini, ini, ini Oke Setelah kita mau serah terima Manager-nya ganti Ganti orang baru Terus orang barunya bilang Bukan seperti ini Yang kita mau mas Itu kan sudah ada perjanjian Tertul sejak awal Ini loh fitur-fiturnya Iya Sudah ada Jadi Ada beberapa faktor Kenapa Ya vendor-nya kalah Oh Ya kan Posisi kalahnya Nomor-power ya Itu artinya kayak gitu Jadi Ya akhirnya Adendum Adendum Kemudian setelah Adendum Kita diselamatkan Untungnya kita selamatkan oleh Manager ketiga Dibilang Ke anak buahnya Dan ini sangat menarik Dan itu dibuka di forum Kita ada di situ Sebagai vendor Dia bilang Kalau mau aplikasi ini Bagus Sampai kiamat Nggak akan bisa Kamu akan selalu minta Fitur terus kepada vendor ini Sampai ini sempurna Nggak akan dipakai Terus dia bilang apa Pakai dulu aja Nanti kalau ada catatan Ditampung Nanti Diajukan di PO selanjutnya Itu keren banget Manager banget Manager itu keren banget Dan itu yang sekarang Sedang dilakukan ini Itu 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 salah satu langkah Ya Kalau disetara Tapi MVP MVP Minimum variable product Jadi lempar dulu ke pasar Apa yang terjadi di pasar Evaluasi Baru bikin Produksi kedua Iya betul Harusnya seperti itu kan Harusnya seperti itu Tapi kan Tidak jarang Seperti ini Ada pabrik satu lagi Dia cerita Atau dia bilang Mas ini Bapaknya Minta Minta fitur ini Pak ini Ada tambahan biaya Nggak apa-apa mas Iya sih Nggak apa-apa Itu tambah Oke kita selesaikan Udah ya pak Udah selesai Nominal proyeknya itu Udah rampung Udah sampai pelunasan Iya Udah serah terima Tapi minta penambahan Bulan depannya lagi Mas Minta tambahan fitur Dua mas Tambah lagi Pak ini tambahannya sekian Nggak apa-apa mas Tampirkan aja Oke Akhirnya sampai Sampai tambahan Kelima kan 67 Sampai seterusnya Benernya Secara bisnis Oke-oke aja Oke-oke aja ya Dapat duit gitu kan Dapat duit kan Tapi ada dampak Yang sangat besar Di kemudian hari Yaitu Database-nya Jeblok Gimana itu Maksudnya gimana Maksudnya adalah Sistemnya atau Codingnya Itu kan Karena dia Tartir 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 Sampai 10 PO Sampai 10 invoice 10 perubahan Yang terjadi apa Codingnya tambah sulat Oh iya Codingnya tambah sulat Sampai kemarin Om David bilang Di agensi itu Codingnya gak bagus Berantakan Berantakan Ya karena itu Ya karena itu Karena tambah sulat itu kan Karena itu Ya Ya pinginnya sih Rapi Iya Mbok Yawo ya Jadi Kembali ke MVP lagi Minu per produk Jadi MVP-nya itu Ya dia Membuat Kesepakatan fitur Yang sudah disepakatan di awal Jadi dia bikin Ya udah Dijalankan dulu Habis itu baru Ke PO kedua Untuk Pengembangan selanjutnya Jangan Tartir-tartir Nanti Tambah sulam Untuk kodingannya Udah pasti Dan gak kelar-kelar juga kan Gak kelar-kelar juga Dan sampai sekarang Itu belum dipakai Jangan-jangan nanti sudah Berubah total Dari rencana awal Nih Loh kok jadinya gini Tapi kan sebenarnya ya Sebenarnya kan memang Sudah ada surat perjanjian Kalau misalnya Ada penambahan fitur Di luar surat Di luar perjanjian itu Kenakan biaya gitu Ada kan mereka Ada Tapi mereka memang Mau nambah Memang mau nambah Ya gimana ya Susah juga Dan kita kan sudah edukasi Kalau misalnya Nanti ada yang komen Ya udah edukasi Kan ada tuh yang bilang Misalnya Ya itulah pentingnya Perjanjian dari awal MUU dari awal Biar gak melebar Apa kemana-mana fiturnya Ya itu kan secara teori Memang seperti itu Programmer baru itu Yang belum menadil Dengan pabrik Belum menadil Dengan klien Ya memang ada Setiap vendor itu Juga udah pasti ada Itu ya Udah pasti ada Tapi kan prakteknya Ya gak semudah itu Tak segampang itu Kok segampang itu Kayak Samul Jamil Kita nyanyi Jadi memang Meskipun sudah ada Perjanjian dari awal Fiturnya apa saja Di perjalanan Yaudah lavender Ngikut lah ya Sal ditambah uangnya Tapi jaduhnya Tambah sulam itu Itu bahaya Jadi harapannya adalah Orang yang Punya ide itu Itu juga Decision maker Harapannya sih Seperti itu Kalau dia decision maker Itu enak Dia punya konsep Dia tahu batasannya Dimana Dan dia punya target Untuk kapan bisa Dipakai launching Itu enak banget Tapi kalau dia Bukan decision maker Hanya PIC Yang decision maker ada Bapaknya Bapaknya itu udah mati CEO-nya Atau Siapalanya Tapi Atasannya lah ya Atasannya Tapi atasannya itu Tidak Mengerti Sebuah konsep Sebuah Kapan ini bisa di launching Cuman nyuruh-nyuruh aja Kalau kata Hindu kan Nyuruh-nyuruh Nah tapi kan Ini Ini kan kasus Katakanlah yang tadi tuh Yang papir pertama Yang Manager pertama Oke Fiturnya seperti ini Manager kedua Enggak Enggak gini Manager ketiga Dia bilang Kelarin apa Launchin dulu Dulu gitu Terus itu Sekarang kan itu Yang berlaku seperti itu kan Nanti pas mau serah terima Tiba-tiba Managernya ganti lagi Itu kan pusing lagi Makan yang kan di Di perusahaan yang udah Gede itu Yang milik Itu lah Ya itu perusahaan yang Kayak gitu-gitu Yang Merah-merah itu Itu tuh Kadang Dia bikin aplikasi Misalnya aplikasi Konsep ABC Dua tahun lagi Dia bikin aplikasi Konsepnya ABC ABC lagi Versi lain Versi lain Dua tahun lagi Dia bikin lagi Kayak gitu Makanya akan kemarin Pak Jokowi itu Sempet geram Karena ada berapa Banyak aplikasi yang Tipik Tipikalnya sama Sama Bahkan setiap daerah Punya aplikasinya Sendiri Gitu kan Yang tidak dipakai Iya Waduh kok nyebut Pak Jokowi Berarti ini ketahuan Iya Enggak lah Ini rahasia umum lah Ya itu 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 sangat Sangat menjadi fakta Bahwa Mereka itu Enggak Concern di sana Atau mungkin Concernnya lain Itu sangat Bahaya sekali Bahkan ada yang Konsepnya dirancang Sangat bagus Tapi Begitu diimplementasi Infrastrukturnya Enggak oke Nah Nah itu gimana Ya dia Kembali lagi Dia bilang Ya adanya kayak gini Mas Servernya Fisik Ukurannya kecil Bandwidthnya Atau internetnya Masih internet Jadi Masih di bawah 2 MBPS Itu Kayak Warnet mesum gitu loh Pak Yang buka 5 tab Udah Not responding Iya Susah itu Ya kita Nah Total database nya Berapa 10 GB Jadi Download 5 GB Kemarin Buat sampling ya Buat sampling Download 5 GB Database nya Seharian Ditungguin Gak selesai Susah Jadi Banyak faktor ya Banyak faktor Untuk Menyelesaikan hal itu Satu sisi Kita harus menemukan Dia itu harus punya PIC yang cukup oke Dan disesain Makin disitu Satu sisi juga harus punya Infrastruktur yang bagus Nah gitu Yang ketiga itu Punya concern yang sama Di area tersebut Nah Kadang kan Bahkan sampai Ini ya Sampai orang Orang circle nya Situ Orang dalamnya Situ bilang Mas Nunggu Nunggu mereka itu Gak akan selesai Mereka itu Gak ada Mau berkorbannya Kesana Mereka kan Kerja pulang Kerja pulang Iya betul Iya sih Tapi kan ya Apa ya Harapannya kan Kita juga pengen Cepat selesai Supaya cepat selesai Dan cepat Untuk bisa dipakai Ketika aplikasi dipakai Itu kan ada Kepuasan tersendiri Dari vendor nya Dari kita Programmer itu Ada sense Kepuasan tersendiri Tapi Yang terjadi apa Ya itu Amanya di Birokrasi Ganti pemimpin Ganti Ganti keinginan Ganti manager Ganti Dan sudah dibikin Pake Kemarin itu Node.js Depannya Express Samareak Terus minta Mas gak bisa Diganti pake PHP Laravel Weh 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 Ada ya gak gitu Ada Terus kesepakatannya itu Android native Udah dibikinkan Pake Kotlin Mas ini gak bisa Pake iOS ya Mas ya Habis saya iPhone Weh Apakah dia tuh Gak ngerti Pas di awal-awal Itu Iya Udah kita jelasin Udah dijelasin ya Pak ini Make sure ya pak Android saja Oh iya mas Android saja Ada kemungkinan penambahan Untuk nanti ke depan Penggunaan iOS Oh gak ada mas Kita fokus ke Android saja Nanti itu teknisi Teknisi pake Android semua Ada teknisi Yang pake iPhone Ternyata Itu kan Dari Ternyata Ya itu Apa Kembali lagi kan ke PIC nya Di sistem nikernya Jadi perlu Diperhatikan masalah Konsep Infrastruktur Apa yang ingin dicapai Concernya disana Itu sangat Kita Paling seru itu Kemarin di Pabrik Susu ya Itu dia Sangat Aware dengan Konsep yang ada Dia Manager disitu Decision maker disitu Dan semua data Data lengkap sekali Excel-Excel nya Semua lengkap Dan dia tau Kapan dia harus Berhenti Itu keren banget Oh iya 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 Tapi tidak Orang yang kayak gitu kan Sedikit sekali Bahkan Sekelas Apa ya Yang besar juga Itu Itu Yang menghalangi Justru bukan dari dia Tapi dari Prokurmen Ternyata Jadi Prokurmennya Membuat Kualifikasinya Tidak benar Nah mungkin dia Sama PIC nya Enggak Menjalin komunikasi Yang intens Sehingga Apa yang Diminta Dengan Apa yang dikasih Itu Ada Perbedaan Itu sering juga Kan perusahaan gede Kalau sudah pakai Prokurmen gitu kan Pasti Apalagi sudah masuk Ke katalog Dan segala macamnya Itu kan Ya Gak riskanya Nanti di pendetailan Pengennya Seperti apa Espektasi Seperti apa Gak match Karena harus melalui Birokrasi yang Sedemikian rupa Lewat Prokurmen Ketemu Usernya Nanti Entah Kapan Belum lagi Masalah Setelah Terima Dokumennya Yang satu Kayak Skripsi Itu kan Itu menjadi Program Tersendiri Juga Harapnya Aplikasi Cepat Selesai Langsung Sakset Tapi Ternyata Ada Kendala Kendala Internal External Seperti Nah Tapi kan Sebenarnya Ya Itu kan Kalau Dari Ya sebenarnya Kita gak tau Kapan mereka Akan ganti PIC Itu bermasalah Disitu ya Kita sudah Meraget 6 bulan Kelar Tiba-tiba Di bulan ketiga PICnya ganti Ini memang batal Kita itu Diluar kuasa Vendor Ya Apalagi Yang paling Rungkat Itu adalah Nerusin Aplikasi Yang sudah Mereka bikin Sebelumnya Atau Yang Yang sudah Dikarap Vendor Sebelumnya Dan Itu Tidak ada Dokumentasi Teknisnya Yang mereka Bilang Ya Dicaru Sendir Dicari Ya mas Disitu Sudah lengkap Semua katanya Mas Siap Beribu-ribu Data Itu kan Berarti Dari Misalnya 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 Layan Akhirnya Buat Meneruskan Itu ya Untuk bikin Project Apakah Layan Memiliki Keharusan Untuk Oke Kita juga Bikin Dokumen Misalnya Nanti ada Misalnya Aplikasi Ini akan Dikembangkan Biar Entah itu Pakai Lain 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 Lebih Mudah Untuk Mengembangkannya Gitu Itu Wajib Atau Gimana Wajib Dan Harusnya Yang Sebelumnya Yang kita Datangnya Itu Pasti Sudah ada Yakin Pasti Sudah ada Tapi Kan Pemberkasannya Oh Berarti Bukan Lavender Sebelumnya Belum Tentu Karena Kan Syarat Untuk Menagih Itu kan Dokumennya Harus Selangkap Secara Logikal Berarti Harusnya Ada Harusnya Ada Loh Itu Tapi Kemana Kan Sudah Tau Gak Mau Nyari Kan Harusnya Ada Bukan Slavendurnya Tapi Mungkin Pemberkasannya Yang Berantakan Mungkin Kena Banjir Aku Cari Sendiri Mas Gak Ada Gak Ada Mas Buk Carinya Mustahil Akhirnya Ada Yang Bisa Kita Bikin Ada Yang Yowis Mas Bikin Baru Aja Balik Ke awal Tadi Kemarin Bikin Fitur ABC Kita Bikin Lagi Oh Yang Kemarin Mas Fitur Yang Kemarin Itu Ini Loginnya Bikin Ulang Kayak Gini Mas Persis Persis Mas Oh Siap Bikin Ulang Tapi Apakah Memang itu Request Dari mereka Atau Ini penawar Dari Wah Ini Gak Gak Bisa Kita Melanjutkan Karena Gak Dokumen Ya Ya Itu Request Request Bukan Dari layanan Yang Memusulkan Ini Kayaknya Begin Ulang Aja Pak Enggak Kalau Kita Mau Nerusin Kalau Misalkan Itu Masih Punya Dokumentasi Itu Oke Tapi Kalau Gak Punya Dokumentasi Kan Kayak Kamu Di Tiba-tiba Di Padang Pasir Suruh Ngerangkai Puzzle Yang Tertimbun Pasirnya Kamu Harus Gali Begitu Gali Sebelah Mana Sebelah Mana Bukan Enggak Bisa Tapi Ribuan Data Itu Loh Belum Lagi Relasinya Kadang Ada Developer Itu Yang Bikin Database Itu Tipe India Controler 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 Nanti Ngambil Package Dari Luar Package Nya Atau Librarinya Usang Susah Enggak Bikin Relasi Tabelnya Ada Yang Programer Tipe India Tapi Orang Indonesia Ya kan Nontonnya Orang India Nonton Di Youtube Jadi Ada yang Kayak Gitu Akhirnya Yang Gak Itu Kita Nyusun Ulang Bikin Relasinya Jadi Dibenerin Tabelnya Tapi effort Juga Sedangkan Klien Taunya Kok Gak Rampung Rampung Mas Cuali Bikin Baru Kita Lebih Presisi Lagi Dalam Nyusun Apa Rencana Itu Pasti Lebih Oke Lagi Dan Yang Paling Pasti Itu Tidak Ini Sedikit Populasi Yang Mereka Tidak Ngerti Konsep Itu Sedikit Biasanya Biasanya Pabrik Standar Procurement Sudah Oke Sudah Oke Dia Punya TOR Apoy TOR Dia Sudah Nyusun TOR Dia Sudah Nyusun PRD Minimal Dia Sudah Nyusun Itu Procurement Yang Oke Tapi Yang Menjadi Masalah Mungkin Industri Manufaktur Yang Masih Merintis Yang Masih Kecil Itu Agak Riskan Jadi Dia Perlu Tahu Apa sih Yang Perlu Diketahui Atau Sebenarnya Perusahaan Ini Sudah Sudah Lama Tapi Karena Terlalu Lama Terlalu Lama Dan Dia Komoditas Yang Sangat Besar Tidak Ada Pesaing Di Sana Yang Logonya Kuning Malah Diperjelas Itu Pasti Punya Ini Sendiri Problem Tersendiri Yaitu Bagi Ini Untuk Konfusinya Sebaiknya Memang Secara Garis Besar Konsep Kemudian PIC Yang Ditunjuk Itu Juga Memenimasir Banyak Orang Yang Terlibat Di Proyek Itu Jadi Satu PIC Jangan Banyak Kepala Banyak Kepala Banyak Urun Saran Betul Semua Pengen Aplikasinya Kayak Itu Bahkan Ada Kemarin Itu Sebuah Perusahaan Finance Itu Semua Timnya Dikumpulin Dibikin Kuis Dibikin Kayak Apa Ya Kuis Kamu Pengen Aplikasi Kayak Apa Semua Itu Nyata Nyata Dan Kita Turung Recap Oh Kayak 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 Jadinya Tidak Tidak Tersusun Dengan Baik Iya Ya Itu Tapi kan Berarti kan Tapi Apa Berarti kan Tadi yang Mas Tadi bilang Itu kan Sebenernya Itu adalah Saran Untuk Para PIC Yang mana vendor Tidak Bisa Mengontrol Itu kan Tapi Sebenernya Saat Saat Bertemu Dengan Dengan Kata Perusahaan Tersebut Terus Kita Berhubungan PIC Terus Kita Menyarankan Apakah Akan Didengar Mas Ya Ini kan Tergantung Seberapa Sering Mereka Order Sebuah Layanan IT Kalau Mereka Sudah Sering Pasti Punya Evaluasi Nah Biasanya Kalau Dia sudah Sering Bikin Aplikasi Kemudian Nanti Sudah Muncul Evaluasi Dari Sebelum-sebelumnya Itu Nanti Akan Ketemu Dia Oh Ternyata Harus Begini Harus Begini Itu Pasti Akan Ketemu Tapi Yang Sulit Itu Ketika Kita Dapat Yang Bener-bener Baru Itu Kan Tidak Ada Keterlibatan Atau Tidak Ada Concern Yang Serius Disana Bisa Jadi Kan Kemarin Dia Pengen Fitur APC Tapi Dua tahun Lagi Dia Bilang Ke Vendor Lain Lagi Pengen Fitur APC Jadi Bikin Baru Terus Kan Anggarannya Ada Kan Yang penting Penyerapan Anggaran Akhir Tahun Terus Nanti Terakhir Terakhir Deal 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 Baik mau Jalan Tapi Mereka Minta Mereka Mereka punya Tim IT Yang ingin Ikut terlibat Itu Runyam gak Itu Terjadi Hari ini Itu terjadi Dan Kalau Kalau Spesifikasinya Sesuai Dengan Apa yang Dia bilang Atau Dia Mengetahui Apa yang Sedang kita Bikin Itu Aman Tapi Kebanyakan Itu Kualifikasinya Di bawah Yang Tim kita Artinya Yang Dia Akhirnya Kerjakan Dikerjakan Lagi Bahkan Tidak Jarang Ngajari Itu Palah Memperlambat Yang lain Kayak Kemarin Mas Mas Fendi Wah Wah Garapannya Kayak Itu Garapannya Si Itu Kenapa Mas Fendi Jadi Tak Garap Ulang Puas Dia Rembes Lemburannya Fendi Lagi Aduh Ya Itulah Jadi kan Kepengennya Klien itu Secure Dalam arti Dia punya Orang Kepercayaan Ya Itu Bagus Tapi Banyakan Klien Tidak Mengetahui Apakah Timnya Itu Kompeten Apa Tidak Yang Dia Tau Membuat Membuat Aplikasi Itu Cukup Satu Orang Yang Dia Tau Yang Dia Recruit Orang Backend CI Lagi Begitu Kita Pakai Laravel Atau Pakai Node CS Mas Sudah Pernah Pakai Node Belum Mas Kemarin Pakai Apa CI Mas CI Berapa CI 3 Bukanya Bantu Malah Jadi Beban Belum Ke Aplikasinya Pemahaman Ke Aplikasinya Kan Pasti Belum Kan Mas Sudah Pernah Develop Aplikasi Tata-tanya Gitu Belum Mas Ternyata Mas Website Profile Wah Bagus Jangan Bilang Wordpress Elementor Mas Tapi Sebenernya Boleh gak Kita Ngobrol Ke Klien Mas Kayaknya Dia cuma Beban Boleh gak Sebenernya Boleh Boleh Tapi Yang Klien Pengen Taukan Yaitu Orang Kepertayaannya Yang Bisa Jadi Memang Dia Juga Menjadi Sambungan Tangan Dari Pernanya Tapi Lebih Banyak Ngeribet Ya Namanya Juga Gak Di Perusahaan IT Jadi Buat Teman-teman Yang Ingin Membuat Aplikasi Untuk Pabrik Untuk BUMN Untuk Pemerintahan Atau Perusahaan-perusahaan Lainnya Jadi Pilihlah BIC Yang Tepat Dan Punya Decision Maker Disitu Kemudian Jangan Terlalu Tanya Kepala Di Dalam Satu Proyeknya Dan Buat Procurement Kualifikasi Spesifikasi Aplikasinya Juga Harus Sesuai Dengan Apa Yang Diminta User Jangan Sampai Ada Mist Di Sana Nanti Yang Kasian Siapa Yang Kasian Vendor Di Boss Kita Wah Marah Terus Pani Ketek Sarian Ya Itu Sampai Ketemu Di Episode Selanjutnya Dan Jangan Lupa Buat Aplikasi Di Layana.id Digitalisasi Industri Bye Bye Pilihkan Layana.id Digitalisasi Industri vas Bumas Bumas Bumas